Makasih Bang Atta, jadi aku dan aku ini GMDNC Tepu Sebenernya ini dua tugas aku sih, HP aku sebenernya udah jatuh jadi hancur Terus sekarang kan lagi masa corona, harus kerjain tugas dari sekolah Makasih banyak lah Nah, mau kayak mereka? Aku udah siapin berbagai hadiah keren-keren ini untuk dibagi ke kamu semua Para subscriber aku yang pastinya Caranya gampang, kamu harus subscribe channel Atta Halitar Follow IG Atta Halitar Kasih komen di bawah yang paling menarik tentang video ini Ingat, harus nyambung dan jangan copy paste Dan juga jangan lupa mention Instagram kamu Dan pemenangnya akan aku umumin di YouTube Story dan Instagram Story aku Ayo subscribe, selamat menonton, dan enjoy Bang, kali-kali buat konten dong bareng Kak Aurel, Kak Riti, sama Bang Wil dan Smile Udah lah, kamu tuh gara-gara hal kecil gak usah berantem Gak berantem, saya Yo guys, kembali lagi di channel Atta Halilintar Apa kabar semuanya? Kita masih melanjutkan 24 jam hidup diatur netizen Tapi ternyata itu terlalu banyak Jadi kita putuskan Dari suruhan netizen terakhir Kita akan bikin Q&A aja Gimana ya? Jadi kita akan bikin Q&A Sebelum itu kamu semua yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan Q&A ini mungkin terakhir kita bikin Kemarin Q&A ini adalah Terus kita awal-awal deket Kita bikin Q&A ini terakhir pas awal-awal kita deket Bentar dulu, masa sih gak pernah Ini kok aneh deh Oh, pernah dulu Awal banget yang kamu di mobil aku Tapi awal kita belum deket Tapi itu mau Q&A, bukan Yang dari netizen, yang dibacain dong Dari netizen Oh, pernah, pernah, pernah Itu di YouTube Tapi yang awal banget dulu kamu masih Itu belum deket Nah, ini Itu belum deket sih Itu belum deket Nah, sekarang kita bikin Q&A pas Udah deket Nah, pertanyaannya sudah dipilih oleh Pak Nur dan dipilih juga sama Aku, jadi Kita akan bertanyakan Semua yang netizen Tanyakan di Ini dia segmen netizen Bertanya Pada Atta dan Pok Nur Kalau mau kamu panggil aku Pok Nur Kamu harus ngilih Kamu abang Abang dan Pok Nur Abang tukang bakso Mari-mari sini Aku mau mamam Oke, kita mulai ya Dari pertanyaan Wah, ini bagus nih pertanyaannya Ini kampret banget sih Ini bukan pertanyaan sih Nggak, mulai dari Pok Nur Nah, karena dari sini Habis itu orang kan bisa komen gitu Nanti lihat di bawahnya Tanyaan dari Faizin Silahkan Faizin Kenapa Bang Atta Lebih memilih aura Daripada perempuan-perempuan Yang pernah deket sama abang? Ya, masa aku lagi milih sama mpon Terus aku milih perempuan lain Kan mana? Ini nggak gila Kenapa kamu lebih memilih aku Dibanding cewek-cewek lain? Kenapa? Apa spesial dari aku tuh apa? Kenapa kamu milih aku? Karena kan Diluarnya kan banyak Wanita yang lebih Bentar, kan banyak netizen yang bilang Ih, Bang Atta bukan suka sama cewek berhijab Banyak cewek di luar sana yang berhijab Yang berhijab Yang lebih baik daripada aku Yang lebih Nggak Cerewat kayak aku Yang nggak suka gelendek-gelendek ke kamu Gitu Atau Tapi kenapa kamu bilang aku? Ya itu udah Memang Ditakdirkan sama yang di atas Untuk bertemu kamu Ya nggak? Karena kita nggak tahu kan Kalau kita bakal bertemu dia Misalnya Kayak aku planning dari dulu Misalnya aku dari kecil lahir Wah, aku bakal deket sama Pok Nur Kalau nggak Itu udah membelo planning dari di atas Bener nggak? Cuman maksudnya Kenapa lebih milih aku gitu loh Maksudnya Apa sih Yang spesial dari aku gitu loh Ya kan memang Awalnya Tabar kemana Kamu tempat Terus aku bercerita Ya kan jarang aja gitu Kalau kita bisa cerita sama orang Terus Ceritanya nyaman Terus Nyambung Terus Nyaman 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 itu susah sih Dapat bukan Karena dia harus begini Harus berjimbang Harus begini Harus gitu Harus apa-apa enggak Nyaman itu kan Dari kitanya udah nyaman Kalau kita mau gimana pun Tipikal Orang yang orang bilang Tiba-tiba kita nggak nyaman Ya buat apa jadinya Oke Enak Ya kita doain Semoga Pok Nur bisa terus Berdua bisa terus sama Bikin nyaman Amin Nggak ada yang berantem-berantem Oke Dari Army Underscore Vini Kalau misalkan Aurel ketahuan selingkuh Abang akan Ya kan bagaimana Misalnya aku selingkuh Ketahuan selingkuh Kamu bakal Abang akan apa Kamu bakal ngapain Ya mempelajari dulu lah Nggak langsung menghakimi Atau juga Behind the story-nya apa Sapa tau Memang temen kerja dia Atau memang dia ada Kerjasama brand Nggak sorry Kalau selingkuhan kan Kalau kan disini dia bilang Kan biasanya orang bilang selingkuh Tuh dari cerita orang Kita nggak boleh langsung Oh denger cerita orang Kayak gitu Kita langsung di judge Nggak nih misalnya bukan dari orang Misalnya aku ke gap Aku lagi pergi Tiba-tiba ketemu sama cowok Ya siapa tau Itu saudara kamu Abang orangnya se-positif itu Jadi tenangan Jadi kalau pun aku Kayak gitu Dia nggak akan marah Lah kok kayak gitu Bener dong Ya tergantung Selingkuhnya Ya gimana Kan aku akan pelajari dulu Kalau ketemu sama partner Kerja itu bukan selingkuh Namanya Selingkuh itu kayak Punya hubungan sama orang lain Misalnya anggaplah Tiba-tiba dia pacaran Nama orang lain Nggak pacaran Punya hubungan Tiba-tiba kayak Aku jalan berduaan Nonton Tiba-tiba aku peluk-pelukan Tiba-tiba aku chatting Tulang kamu Kayak Kalau tiba-tiba cowok itu Misalnya agak-agak Hmm Kan kamu biasa aja Misalnya peluk-pelukan Ini intinya kan Mereka nanya Kalau misalnya Aurel Ketauan selingkuh Abang akan Kamu jawab aja Kamu akan apa Gitu Pokoknya kalau misalnya Dia tiba-tiba dia menjalani hubungannya Kayak pacaran sama cowok lain Atau dia tiba-tiba Dia nikah sama cowok lain Nggak sih Bukan nikah lah Kalau nikah Kan kalau nikah Kan bisa juga pacaran Ya Mungkin Ya aku akan bilang Ya udah deh Kamu sama dia aja Mungkin Ya dia pilihan yang terbaik Aku bukan Buat aku bukan buat kampung Buat aku Buat yang lebih baik Mungkin dia lebih baik Dari aku Walaupun marah Kita nggak boleh emosi Misalnya kan ada orang Kamu suling pula Kumplang Nggak bisa Kayak gitu juga Nggak akan nyelesaian masalah juga Ya Itu berarti Udah kesalahannya dia Gitu loh Jadi Ya kita berarti Bersama orang yang salah Gitu aja Kalau misalnya Dia sampe Tapi aku orangnya Nggak se-negative thinking Karena kalau Kita terlalu negative thinking Dia bakal selingkuh Bakal apa-bakal apa Ntar malah jadinya Sakitnya ke diri kamu sendiri Terlalu banyak Berperasangka buruk Sama orang yang kamu deket Akan bikin diri kamu Sakit Lebih sakit Dari yang sebenarnya terjadi Next Dari aku nih bagus Nyambung Dari Zahra.shop.smd Misalnya Seandainya Ada orang ketiga Entah dari Aurel Atau abang Yang sengaja mau merusak Hubungan kalian Gimana cara kalian Meyakinkan pasangan kalian Dari sisi Aurel Kamu dulu Tadikan aku Misalnya Seandainya ada orang ketiga Entah dari Aurel Atau penabang Misalnya ada cowok Orang ketiga nih Oh cowok Iya oke Aku pikir dari kita berdua Tiba ada cewek Ada yang dateng Kan berarti dia mau merusak Oke cowok ya Cara aku meyakinkan ke abang Ya gak bisa ditanggepin sih Aku ya maksudnya Orang yang merusak Ya gak bisa ditanggepin Terus yakin ke dia Kalau aku Sayang sama dia Gak bakal Sama yang lain Ya pokoknya buktiin aja Gitu kalau Yakinin gimana pun Ya aku sih Cara aku yakinin Ya udah tinggal buktinya Ngeajakin ketemu terus Terus Yang ngomong Ya apa adanya Ya aku sayangin cuman sama Misalnya Misalnya aku sayangin cuman sama kamu Kamu tenang aja Kalau kamu Misalnya aku Terima ada cewek Yang masuk kehidupan Hubungan kita gitu Cara kamu meyakinkan aku Supaya aku tuh gak Mungkin aneh-aneh gitu Kamu cara ngeyakinin aku gimana Ya kalau kamu tadi ajak ketemu terus Ajak kamu ketemu terus Supaya Kalau aku ya Aku ngakinin kamu Iya emang aku gak ada Aku emang gak ngapa-ngapain Ya mirip-mirip lah Jangan gitu kan Kayaknya itu cara apa ini Berkabar Intensi Komunikasi Gimana sih kamu Komunikasi Terima kasih dong Dari Ulva underscore Wirawan Bang apa tanggapan Abi sama Umi Tentang hubungan ke atas Sama Kak Aurel Ya kalau orang tua saya sih Karena saya cowok ya Jadi akan ditanya lagi ke sayanya Gimana Tergantung anaknya Cocok apa gak nyaman gimana Tapi orang tua tetep mengikuti lah dari jauh Memantau Memantau Kalau bibi bundanya dia sih Malah dia milih Terserah anaknya Anaknya nyaman Terus sayang Anaknya yang milih Ya karena kalau bunda sahib itu tipe halnya gini Kan yang menjalani aku gitu loh Ya sekarang kalau misalnya Orang tuanya misalnya gak suka Tapi anaknya seneng terus mau gimana Iya gak sih? Cuma kalau bunda sahib Ya namanya orang tua tetep memantau Tetep ngasih tau Tetep masuk Kasih masukan gitu Bener Kalau papa mama ku Mirip Memang harus anaknya suka dulu Gak mungkin orang tua memaksakan Oh kamu harus sama dia Gini enggak Tapi cuma dari jauh tuh dikasih saran Mungkin kalau sama dia baik Oh dia tidak baik Oh ini Nah selama yang aku deket sama Aurel Sampai sekarang Gak ada bilang buruk Malah bilangnya Ya hubungan keluarga baik Adik-adik saya juga berteman nama Pokoknya Responnya tuh positif Gitu guys Oke next aku ya Dari Elga Ega Hal tergemes apa yang bikin abang Greget banget sama mpok Nur? Kenapa apa yang bisa buat kamu greget? Kamu kan suka Gitu Kamu suka gemes gitu Kenapa? Mungkin dengan ketingkah aku yang suka aneh Atau kayak Yaudah guys Kenapa aku memang gemes Aku juga bingung Gitu guys Jawabannya emang gemes Emang aku gemes kan Dari Dari Andini5472 Bang kali-kali buat konten dong bareng Kak Aurel Kak Ricis Sama Bang Wildan Smile Aku memang banyak banget setiap komen ku Youtube, Instagram Pasti bilang Collab dong sama Kak Ricis Collab sama Wildan Iya Kak Ricis Aku orangnya itu sangat-sangat fine-fine Apalagi kalo ini diri gue sama banyak netizen Biasanya aku sangat mau Ya karena kita Kayak Setiap netizen kita sesuatu Kita akan usahain untuk buat Apalagi kalo itu misalnya gak ada negatif-negatif Iya kan Walau memang aku dari pertama Waktu kalo dibilang collab sama Kak Ricis lagi Aku bilang Tapi harus sama Kot Nur ya Dan kalo bisa Kak Ricis nya juga sama Sama Wildan Lagi banyak bikin Konten bareng Prank bareng Segala macem bareng Kayak kita juga ya Jadi ya kita emang gak apa-apa Jadi kalo misalnya temen-temen Sebenernya Iya sebenernya Kita udah kontak ke Kak Ricis juga Abang juga udah ternyata Sebelum aku ngomong sama Kak Ricis Abang udah ngomong Ya kan Terus kata Aku sama Mpok Nur collab dong sama dia Karena aku bilang netizen terlalu banyak Karena banyak banget yang request Nah aku juga bilang Ayo gapapa Nah terus Soalnya netizen juga bilang kan Kayak kayak Kayaknya aku sama kubunya aku Kubunya Ricis tuh berantem terus Atau gimana Karena kan kita maunya tali siraturami Tetep terjaga Apapun nih itu Dan aku udah Aku udah ngajakin juga Kemarin aku udah sempet BM Tapi lagi sibuk ya Lagi sibuk syuting katanya Katanya lagi sibuk Kita tunggu aja Mudah-mudahan Kak Ricis nonton Sama Will done Jadi diatur jantan lah Semoga kita bisa Bikin itu bareng Tenang netizen semua Kita orangnya tidak memutus tali siraturami Dan harus tetep itu dijaga ya Sama siapa pun Perang terdekat Orang-orang samping-samping kita Next question Dari Anita Roni 058 Hal apa yang selalu bikin Pok Nur Ngambak sama Bang Ata Dan gimana cara Abang Ngerayu Pok Nur Biar gak ngambak lagi Dari AHA Ma Nusantara Hai Ma Ma Mama is the best Love you Ma 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 Terus Oke Hal yang selalu bikin aku ngambak sama Abang Sebenernya Aku itu sering banget ngambak sama dia di hal-hal yang sepele Maksudnya gue Gak sepele banget Kayak misalnya dia jorok Itu aku bukan ngambak sih Sebenernya aku lebih banyak Lebih bawel aja Jangan jorok Pakai tisu Kayak Kalau ngambak-ngambak gitu Aku tuh tipu Kalian ngambaknya bukan yang ngambak Gimana-gimana sih Paling kayak Kalau misalnya Kalau gak gini aku ngambak Kalau kamu gak gini aku ngambak Abis dia suka jorok Kan aku cuci tangan nih guys Cuma ya maklum laki-laki Kan abis cuci tangan Misalnya udah kan Ya kadang-kadang kan lupa atau lagi mikir apa Kalau ngambak gini ya Jadi dia marah tuh guys Pakai tisu Pakai hand sanitizer Enggak aku gak begitu Aku gak begitu Pakai tisu basah Aku gak begitu Aku cuman kadang Pakai tisu Terus kadang kalau makan suka tumpah-tumpah Kan aku yang selalu paling bawel Maksudnya kan aku kan gak setau demi kebaikan Gimana papa Aku sering ngambek Kalau aku lagi mau PMS Itu kan Aku sensitif banget Kalau lagi mau PMS Itu hal gak jelas aja ngambek Nah caranya abang merayu Sebenernya abang abang cuma tipe kaleng merayu sih Cuman kayak kadang-kadang dia suka melakukan hal yang buat aku jadi ketawa lagi Jadi aku kayak lupa Kalau aku lagi ngambek sama dia abis itu udah Kayak gitu aja kita sebenernya Dan kita tuh Dari awal sampe sekarang kita gak pernah berantemem yang kayak Berantemem yang parah banget Yang kayak gimana-gimana Cuman kayak Yang ngambek-ngambek kecil-kecil aja Selebihnya ya udah ketawa-tau aja Dan kita seringnya bukan berantemem kayak cek cok doang Kenapaan sih? Kayak gitu ya Gitu guys At Agis dot tayau Wow Tayau Keren tayang Atta Alintar Jujur Apa yang mau ke Atta rubah sikapnya dari ke Aurel Sebaliknya ya ke Aurel Tapi ini kamu gak boleh marah ya Dengan aku juga gak boleh marah Apa sifatnya yang mau kamu rubah dari Aurel? Oh sifatnya mau aku rubah Ngambek kan yang gak jelas Aku suka kayak gitu Sampai aku suka bilang gitu Udah lah kamu tuh gara-gara hal kecil gak usah berantem Gak berantem misalnya kita gak pernah berantem Ya maksudnya gak usah dibetin gitu loh Coba kita berubah jadinya nanti kalo kayak gitu Terus hubungannya gak lama Tapi Alhamdulillahnya dia itu cepet mendengar gitu Walaupun kadang-kadang keulang lagi Tapi dalam hatinya tuh mendengar Cuman ya itu bagus lah Namanya manusia kan gak semuanya harus langsung Tiba-tiba dia udah bisa ini Terlalu baik atau apa-apa Ya pasti kan ada namanya proses kita bikin dia berubah Karena gak bisa kita ketemu cewek Langsung udah pasti udah sempurna banget Karena orang gak ada yang sempurna pasti banyak salah silapnya Termasuk saya Termasuk dia Termasuk semua orang Pasti ada yang harus dirubah Jadi kalo tanya apa yang harus dirubah Ya pasti ada aja nanti yang bakal harus dirubah Kayak misalnya aku juga ada di tegur Misalnya oh ininya harus berubah Nah ini aja juga ada gitu Jadi harus sama-sama bisa Cuman yang aku bilang Misalnya kita sama-sama mau ada yang dirubah Jangan itu dijadiin perdebatan Sampai berantem Ataupun sampai akhirnya ngamut-ngambekan Karena aku pribadi orang yang paling gak bisa dibarahin Gak bisa dibentak Gak bisa dibentak Misalnya lu Kamu ini gak bisa aku Aku langsung kayak defense diri Karena aku kan Ibaratnya laki-laki tuh gak boleh dibentak Walaupun marah pun Ya bilang aja Oh ini gak bagus ya gini Itu kan lebih enak Misalnya contoh Aku juga sama Pribadi harus ada yang dirubah Misalnya aku gak boleh Sembarangan Sembarangan Asal gitu Misalnya kan aku taruh barang Asal dimana Setelah ketinggalan Handphone Ini kan aku yang ditanyakan Ini Kalau aku ya itu dia Sembarangannya dia Terus Ya itu dia suka pelupa Terus Parah aku pelupaan banget Sama Aku kebiasaan Kalau apa-apa sih Aku siapin Ya gitu Kalau lagi di lokasi syuting Pasti Gini-gini Adek-adeknya dia kadang Jangan terlalu kayak gitu Biar abang juga bisa mandiri Jangan dimanjain terus Kayak gitu Sering ada dirinya kayak gitu Karena dia terlalu manja banget sih Cuman Ya kan gak bisa Bener gak bisa langsung disuruh Harus berubah langsung kayak gini Jadi ya pelan-pelan Jadi kadang aku suka Tuh sayang disitu Coba ambil sendiri Suka kayak gitu Selebihnya sih Gak ada sih Sama ngegasnya kita gak sih Karena kita bener-bener suka ngegas Kamu yang ngegas Bukan kamu Kalau kamu bukan ngegas Kamu ngomongnya bicara kenceng Kalau aku ngegas Kamu kenceng Iya kau juga ngegas banget Masih marah-marah Gak marah Gitu kan Aku gak marah Tapi ngegas Tapi bukan marah Bahkan kayak gini dong Kya Nih 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 Kya Barang aku Kalau aku tegas Kalau aku gini Tapi kalau aku lagi sama kamu Aku kayak gitu Ya karena aku harus Aku gak bisa ngurusin kayak Bukan gak bisa Mungkin nanti bisa Pelan-pelan Maka ini kan aku kaget Dari yang biasanya Aku gak pernah nyiap-nyapin Sekarang aku nyiap-nyapin barang kamu Jadi aku kayak Jadi kadang aku suka kayak Kya Suka jeninya Suka marah gitu Kalau aku tegas Karena kalau aku terlalu menyiap-nyapin Eh kamu Kalau gini Jangan sampe sana ya Maksudnya kan itu tim-timku Jadi nanti mereka kadang-kadang ngelunjak Jadi aku harus gini Kamu Kalau bawa barang Itu perhatiin Itu Kalau dilakuin lagi Akan kelugiannya bukan buat kita Buat orang sekitar Buat dia Nah gitu Kadang aku suka marah sama dia Kalau misalnya dia ngomongnya suka keras gitu Misalnya kayak sama timnya Dan kayak gitu Gak bisa ini namanya tegas gitu Cuma aku dengarnya kayak Dia marah Padahal dia gak marah Soalnya Ini misalnya nih ya Contoh Ketika aku suruh beli barang ini Untuk Orang ini Ini Ketika dia lupa Lima orang di bawah ini Bisa jadi mereka telat makan Mereka ada yang telat beli makanan Atau mereka telat Buat kerugian buat keluarganya mereka Karena aku kasian Jadi orang yang bertanggung jawab Itu akan aku bilang gini Sini Kamu bertanggung jawab untuk Lima orang ini Ketika dia ada yang kelaparan Kamu yang kesalahin Jadi kalau kamu kayak gitu Sekali lagi kamu kayak gini juga Nah aku pasti kayak gitu Karena Menurut aku ketika dia membuat fatal banyak orang Aku akan tegas kayak gitu Itu ke semua tim Mungkin teman-teman Di depan kamera gak tau aku kayak gitu Karena Maklum aku Punya karyawan yang gak sedikit Dan apalagi di toko aku Dan aku ngegaji banyak orang Dan aku harus tegas kayak gini Biar mereka tuh tau Mana yang bener Mana yang salah Makanya aku bukannya mau ngebossi Tapi aku pengen mereka tuh Tau aku tuh tegas Kalau kamu salah Kamu akan ngerugin banyak orang Ngerugin perusahaan Ngerugin Orang-orang di bawah kamu Orang-orang yang bergantung hidup sama kamu Tapi setelah aku pikir-pikir Memang benar sih Kayak kalau disambung-sambungin Ngerti gak kayak Ditek-tek-tek Gitu kayak puzzle gitu loh Sebenernya ini hubungannya tuh seperti puzzle Kayak banyak yang udah pecah-pecah Tapi kalau disambungin tuh jadi Oh ini nyambungnya gini Oh ini nyambungnya gini Oh ini Ota Ya